Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di YouTube channel saya Halo Halo oke disini saya enggak sendirian dan kebetulan mumpung saya lagi main disini ada Mbak Putri istri dari Mas Putra misteri dan disampingnya ada Mbak Bella yaitu pacar pacar dari Mas J Mas J jadi teman-teman berhubung kita bertiga masih ya sama-sama lagi main mumpung masih ngumpul ya mungkin kami bertiga mau menceritakan sesuatu hal mau bercerita dan mau berbagi buat teman-teman semua dan apa kira-kira kita mau cerita apa nih Mbak Putri yang bisa apa itu ganjil di kehidupan kita apa waktunya kisah apa itu ganjil itu maksudnya yang berdampingan itu lho berdampingan sama kita gitu lho Mbak apa itu kita itu hidup pengalaman mistis lah ya kita akan hidup juga berdampingan sama bareng rakyatok kayak gitu Mbak ya makin halus gitu lho kalau untuk cerita-cerita yang lucu-lucu atau cerita keseharian cerita keluarnya lah bosenin ya teman-teman mungkin untuk kali ini buat kita bertiga itu tantangan juga ya mungkin juga salah satu pengalaman juga buat kita semua apalagi pengalaman bener-bener bener-bener pengalaman pribadi kita masing-masing yaitu mengalami hal-hal mistis di luar nalar ya berhubung kita bertiga masih ngumpul maksudnya mumpung lagi ngumpul saya tuh mau dengerin cerita-cerita atau pengalaman mistis mistis kita bertiga ya kalau saya pribadi itu saya ngalamin banyak hal pekerja dan kerjaan mistis itu wah banyak banget udah peka dari kecil udah peka apalagi temen-temen apalagi yang seperti yang temen-temen tahu suami saya suami Mbak Putri dan pacar dari Mbak Bella itu kan memang mereka tuh orang-orang yang bisa melihat hal-hal seperti itu apalagi bisa juga untuk berkomunikasi sama hal-hal seperti itu tapi kan orang-orang seperti itu kan memang diberikan keistimewaan diberikan kelebihan masing-masing so jadi hari ini saya Mbak Putri sama Mbak Bella itu ingin menyampaikan atau apa menceritakan kejadian mistis dari kita bertiga pengalaman yang kita kita bertiga tuh tidak memiliki kelebihan seperti apa yang dimiliki sama teman-teman tim Api Cus suami saya apalagi suami Mbak Putri itu kita semua gak memiliki kelebihan seperti itu tapi ya kita cuman sekedar ya lihat sekilas aja lihat atau enggak ngalamin hal sekilas ya umum lah ya yaitu wahjar itu manusiawi oke sekarang siapa dulu siapa saya mbak dulu oke yaudah dimulai dari saya dulu ya yaudah yaudah gimana sih Mbak ini aku kalau cerita kayak gitu tuh ini mbak kayak merinding mbak takut gitu loh kalau orang yang aku ceritain itu denger gitu loh nanti sama aku juga ya jadi dimulai dari saya dulu ya dulu pertama kali saya melihat hal-hal mistis seperti itu waktu saya umur kayaknya masih belum sekolah tapi saya masih ingat teman-teman jadi waktu itu saya tuh kondisinya lagi sakit sakit demam tinggi nah saya kan rewel terus sama mama sama mama saya tuh digendong dan itu kebetulan udah malam hari itu sekitar jam sembilanan kalau gak salah itu masih rewel katanya masih rewel terus digendong sama mama saya dibawa keluar ya mungkin pinginnya ibu saya tuh biar kena biar kena udara biar kena udara luar sana lah biar ya di neng-neng biar tau deh dunia Indonesia apa tuh? didiem-diem dihibur lah biar diam anak kecil kalau lagi rewel kan orang tua pasti kan cari cara supaya gimana anak kita tuh mau diem gitu kan ya itu tadi caranya mungkin dengan digendong saya digendong terus diajak keluar keluarnya pun keluarnya pun gak jauh-jauh cuma di depan pintu teman-teman nah disitu saya posisinya kan digendong kebetulan rumah saya tuh kayak rumah saya ada di atas dan ada yang di bawah nah di bawah itu pas di bawah itu tuh kayak kandang kandang bebek gitu loh mbak kandang bebek nah di samping kandang bebek itu ada rumah dan di di depan rumah itu ada rumah lagi nah disitu ada jalan ya ada gang sempit gitu lah cuma bisa buat orang lewat satu satu orang lewat gitu kalau misalkan ada orang mau lewat situ nah jadi saya tuh posisinya kan lagi digendong saya menghadap ke arah dimana disitu ada kandang bebek dan disitu ada ada lorong ya tempat yang bisa buat jalan orang satu dua orang doang itu jalan kecil lah jalan kecil itu pintas tuh eh tang tau ya gak tau ya mungkin anak kecil halusinasi atau enggak saya gak tau tapi seinget saya sumpah demi Allah ini saya masih inget itu ada cewek perawakannya tuh kayak cewek cewek tinggi pakai baju putih rambutnya terurai ke depan panjang cuma nih namanya anak kecil kan taunya mungkin itu orang saya ngomong ke ibu ibu ada orang disana hah dimana saya tunjukin dong ngarangnya dimana disana disana gak ada siapa-siapa dek udah kamu bobo-bobo aja gak usah mikirin hal-hal yang aneh gitu saya masih inget inget banget temen-temen bukannya saya ngarang ini tuh bener-bener kejadian nyata saya sendiri terus lagi mungkin mamah saya terus apa kayak kayak nyantol gitu loh cepet-cepet anggap gitu ah ini anak udah aneh ini udah gak bisa ya udah yuk masuk yuk dek bubuk di dalam akhirnya saya dibawa masuk ya udah abis itu gak tau apa-apa lagi itu tuh posisinya cewek itu tuh kayak lagi jalan pelan gitu ngedeketin saya kayak mau ngedeketin saya tapi jalannya tuh pelan jalannya tuh gak kayak orang jalan kayak terbang gitu iya iya gitu eh saya merinding sumpah itu umur berapa mbak kalau boleh tau aduh kalau umurnya saya gak tau pokoknya saya tuh belum sekolah itu waktu saya belum sekolah belum sekolah TK belum apa sekolah SD tuh belum pokoknya tuh masih kecil-kecil banget empat kayaknya mungkin kalau gak tiga ya empat itu lah mungkin mungkin dia sekitaran umur segitulah yuk lima atau enam mungkin yaitu yang pengalaman mistis yang saya alami sekali tuh itu yang kedua kalinya tuh dulu ya itu udah saya udah beranjak besar lah itu kayaknya udah sekolah di kelas satu atau kelas dua gitu itu tuh di rumah nenek saya lagi jadi rumah rumah nenek saya kan dulu kan eh apa jadiin satu sama saudara-saudaranya ya kayak adek-adeknya itu kan jadi satu rumahnya dulu kayak orang-orang rumah kayak rumah orang-orang Jawa itu gimana sebenarnya kan modelnya melebar ya iya itu Kak apa itu rumah Joglo boleh ngarai Joglo ngonokwi omah embah kumbian ini ngonokwi Dati Sici Kapis Dulur saudara-saudara saya tuh jadi satu disitu nah sampai pada akhirnya tuh rumah itu dibongkar untuk dibagi-bagi ditempatin masing-masing anak-anak dari embah saya gitu kan nah waktu renovasi itu kan otomatis saya harus cari apa tempat berteduk sementara nah tempat berteduk sementara saya di rumah bode saya dan rumah bode saya kebetulan kamarnya tuh sudah penuh semua udah ditempatin semua ada salah satu ruangannya kosong itu tempat di belakang kamar mandi lah kamar mandi sama tempat suci piring gitu cuman ruangannya tuh memang ya bukanya jorok gitu enggak maksudnya tuh masih iya kayak lebar gitu kalau biasanya kan kayak gitu mbak kalau rumah rumah-rumah gitu kan juga masih terbilang patut lah maksudnya pantas aja kalau mau buat bobok disitu ya kasurnya ditaruh disitu semua disitu saya tidur sama saudara-saudara saya adek-adek saya bapak saya ibu saya padahal ya teman-teman nah suatu malam udah pada tidur semua tuh saya juga udah sempat tidur cuman saya terus kebangun tiba-tiba kebangun gak tau itu jam berapa ya temen-temen kondisi lampu kan dimatiin nah kayak kan saya kan kebangun tuh tapi kebangunnya saya tiba-tiba tuh melihat ke arah pojok pojokan lah pojokan tembok gitu disitu saya merinding ya gak tau ya bentukannya tuh kayak poci pocong pocong ya bentukannya tuh kayak lemper lemper putih ya ya biar jangan tegang-tegang pokoknya gini loh pokoknya 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 disini juga bayangin makanya saya saya plesetin jadi lemper putih gitu aja biar lucu biar gak serem ya temen-temen nah disitu saya lihat lemper putih kok bentukannya tuh tinggi terus makannya tuh merah temen-temen tapi ada satu hal yang lucu lucunya apa pocong ikat pocongnya kan di atas tuh kan ada tuh modelnya tuh panjang panjang lingkarin ruangan jadi tuh pocongan yang di atas itu tuh pocong pocong di atasnya kan ada yang di ikat-ikat gitu jadi modelnya kayak rambut kucir gitu kan itu tuh panjang sampai ngelingkarin ruangan tersebut berarti penuh itu jadi tuh kayak melingkari ini ruangan ini gitu loh mbak itu yang bikin saya ya Allah ini apa ini apa sampai akhirnya saya tuh ngebangunin bapak saya saya minta pindah ruangan saya minta pindah kamar ya udah akhirnya pindah kamar ya udah gak apa-apa tidur seperti biasa gitu seron sebenarnya masih banyak lagi mbak cuma ya selanjutnya lah tapi di itu mbak mbak Tia nangis gak pas posisi itu ya maksudnya teriak-teriak biasanya kan kalau kayak gitu kan enggak posisinya gini jadi liat 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 terus diem terus gini kayak gini pak mau pindah kamar gitu mau teriak tuh gak bisa mbak putri kayak ada yang ngecegert jangan teriak jangan teriak gitu loh eh biasanya kalau kita ketemu kayak gitu tuh gak bisa ngapa-ngapain kayak mau baca doa aja itu susah itu ya nah itu loh mbak kayak gitu yang saya alamin mbak kayak mau baca doa gitu susah yang bisa saya lakuin untungnya disampai saya tuh bapak saya saya bangunin pak pak mau pindah kamar yang saya ucapin cuma itu padahal saya mau bilang pak itu apaan enggak enggak kan gak bisa enggak bisa itu misalnya pak mau pindah kamar gitu padahal saya mau ucapinya apa tapi keluarnya apa gitu loh pokoknya ya itu yang kedua pengalaman horror pengalaman mistis yang saya alami gitu loh temen-temen ya sekarang ya sebenarnya saya masih banyak pengalaman horror pengalaman mistis cuman kan ya gantian lah mbak Nabila kalau mau cerita lagi gak apa-apa kok mbak ya gantian dong saya juga saya saya juga kan penasaran pengalaman pengalaman mistis dari kalian ganti-gantian lebih enaknya tuh ganti-gantian temen-temen kalau saya udah cerita ntar ganti-gantian kalau aku waktu itu aku kalau aku ya nih aku itu waktu itu kan masih kalau nggak salah SD SD kan aku main di tempatnya tetangga akulah kayak gitu kan aku aku tuh apa itu mainan itu lho mbak ngubeng-ngubeng apa sih muter-muter kalau anak kecil itu kayak jamuran jamuran kayak gitu lho permainan anak-anak dulu apa sih namanya itu lah aku lupai pokoknya ya kayak gitu tau muter-muter kayak gitu lah di depannya itu kan ada kayak pohon apa itu pohon bambu pohon bambunya itu wah banyak ngantik sampe wah pokoknya banyak banget pohon bambunya itu tau mbak terus aku tuh muter-muter kayak gitu tau muter-muter itu setau aku ya sampe aku inget sampe sekarang itu setau aku ya aku nih lihat apa itu cewek cewek pake baju daster kayak baju tidur jaman dahulu gitu pokoknya jaman dahulu lah lihatnya tuh ke arah apa itu utara lah pokoknya nah tapi perut perut bagian sini tuh kayak masih ada pesonya ketusuk gitu loh mbak ketusuk sampe bajunya tuh kan warnanya kayak krem kalau nggak salah krem yang meling-meling itu tau mbak baju tidur kan jaman dulu kayak gitu tuh iya iya sampe bedarah-darah gitu tau sampe bedarah-darah masih ada pesonya itu mbak cuma cuma diem gitu aja kayak gini keliatan mukanya nggak enggak ini kayak pokoknya dia itu kayak kena itu loh apa itu rambutnya kan aku keadaan muter itu kan kayak pusing gitu loh mbak terus aku langsung seketika itu langsung berhenti langsung berhenti loh diem langsung aku tuh melihat lagi mau mastiin apa bener gitu loh apa yang saya lihat loh apa yang saya lihat apa bener gitu terus ternyata kan nggak ada itu tapi kan aku udah dari kecil kan takut kayak gitu aku udah diem gitu tau ditanyain temenku kenapa terus aku langsung kan diem aja tau terus aku pulang pulang aku diem di rumah kayak gitu setahu aku sih kayak gitu namanya anak kecil iya kan terus nah terus kan itu udah itu kan aku juga nggak tahu apa itu ada hubungannya gitu kan mbak waktu kecil itu kan sukanya kayak nyari-nyari di kebun gitu tau mbak nyari apa kayak mainan gitu loh nyari barang-barang bekas buat nanti buat ada hadahan gitu kan oh ya mainan masak-masakan gitu kan tapi kita kan cari itu cari bahan-bahannya dulu kayak gitu terus cari bengkuang liar kan ada dulu mbak zaman dulu kan masih banyak bengkuang liar kayak gitu toh cari-cari gitu lah enggak itu kan rame beraksa Aten nah waktu itu kan aku di apa itu di kebun nggak cari-cari itu kan bengkuang liar itu tau mbak iya pokoknya cari-cari sama temen-temen sama pokoknya banyak lah itu kan cari-cari-cari tau mbak lah itu tuh aku tuh ketemu sama temen-temen aku tuh ketemu kayak itu kan plastikan hitam plastik hitam itu tau mbak itu berlapis-lapis pokoknya berlapis-lapis terus kebukus kayak kebukus gitu terus berlapis-lapis kebukus sampai buka tapi ada lagi buka ada lagi buka ada lagi kayak gitu tau terus kayak apa kuih kayak di tali apa gitu kak di tali apa pokoknya nggak tahu itu kak ranting kayak kering dibuka dibuka sayung buka sayung buka apa itu isinya itu apa peso peso tambah lah di dalamnya kan itu plastik dulu tuh plastik berlapis-lapis plastik itu tuh kak apa apa udah hitam banget kotor banget itu dibuka dibuka kan terus langsungan isinya itu apa peso tau mbak peso gagangnya itu kayak gagang apa itu gagang kayak anjing ini kepala anjing ini mbak adeno kayak kepala anjing itu tau gagangnya kepala anjing lah kan itu pesonya udah kayak karatan gitu tau mbak lah pesonya itu kayak ada ukiran apa gitu tau itu sejeni namanya masih anak kecil kan ya pasti kan dibawa pulang seneng dapet peso-pesoan gitu kan peso-pesoan terus nganu anu apa itu yang punya rumah itu ibunya tetangga aku bilang dapet kayak gitu dari mana gitu tau kan namanya anak kecil kan dapet kayak gitu dari semana anu apa namu di kebon bahagian itu sejak dia jadi dia 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 dia